Intro Doa pagi yang biasa didilaksanakan dalam gereja dikantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi Seperti tertulis pada kitab Joshua Tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id Sampai jumpa di doa pagi Tuhan Yesus memberkati Rendungan harian ikut laku yang dikelola oleh HKBP Romangun kini bisa diakses di website HKBP Romangun untuk rendungan di hari yang sama maupun rendungan di hari-hari berikutnya Rendungan ikut laku juga akan dikirimkan ke gadget anda setiap hari melalui WA atau Telegram Selain media digital Rendungan harian ikut laku juga dikirimkan dalam edisi cita Semua ini bisa anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Romangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP underscore Romangun Jangan lupa kunjungi ikut laku.hkbpromangun.id Jadi yuk baca firman ku setiap hari Terima kasih Sebelum memulai ibadah Mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah Pilihlah ruangan yang hening agar anda fokus beribadah Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama Berpakaianlah rapi dan suman Persiapkan Alkitab, Bibel, Buku Nyanyian, dan Tata Ibadah Set Modah Hening Selama Beribadah Fokuskan pikiran untuk beribadah Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan ikmat Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa Like and Subscribe HKBP Rawamamu Selamat pagi teman-teman semua Teman-teman para remaja yang di rumah Apa kabar hari ini Mudah-mudahan semuanya sehat Dan penuh sukacita Kembali lagi kita Bersama-sama di sini Dalam ibadah online Para remaja HKBP Rawamamu Nah tentunya kita semua Sudah tidak sabar Untuk memulai ibadah kita Hari minggu ini Tapi sebelumnya Kak Elfrida mau mengingatkan kalian Untuk like dan subscribe Channel HKBP Rawamamu Channel HKBP Rawamamu Dan nanti yang akan membawakan Kotbah hari minggu ini adalah Amang Pendeta Tulus Karya Tampu Bolon Teman-teman Kita mau mulai ibadah Namun sebelumnya Kita mau siapkan Hati Pikiran Dan diri kita Kita lipat tangan Tutup matanya Tunduk kepala Kita saat teduh Saat teduh Dimulai Sampai jumpa Amin Selamat hari minggu Dan selamat beribadah Dalam kebaktian Pra remaja HKBP Rawamamu Minggu Letare 27 Maret 2022 Dengan tema Bersuka cita Dalam Tuhan Mari teman-teman Kita sambut ibadah kita Dengan penuh Suka cita Dalam Tuhan Kita bernyanyi Dari buku ND 178 Ayat 1 dan 3 Roma to Jesus Ayat 3 itu Kita berdiri ya Roma to Jesus Roma Tigu BGH Tanah Jakun Burju Mari teman-teman kita bangkit Berdiri semua Berdiri semua Roma to Jesus Ha tophoro Aiso ditulat Jesus beho Na asi rohad do Jesus Di dalam nama Allah Di dalam nama Allah Bapak dan nama Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi Amin Bersuka citalah bersama 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 Yerusalem Dan bersorak-soraklah karenanya Hai semua orang yang mencintainya Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya Hai semua orang yang berkabung karenanya Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku Marilah kita pergi ke rumah Tuhan Haleluya Marilah kita berdoa Ya Yesus Tuhan kami Engkau lah hidup dan perdamaian kami dengan Allah Kami memuji namamu Dan mengucapkan terima kasih Atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami Sertailah kami dengan kasihmu Agar kami selalu mengingat engkau Yang telah menderita dan mati untuk kami Dan agar kami menyesali dosa kami Kuatkanlah hati dan jiwa kami Untuk percaya dan hidup di dalam kasih Serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu Dan agar kami setia Mengikuti engkau sampai mati Ya Tuhan Yesus Padamu sajalah pujian di tengah jemaatmu Yang telah engkau tebus dengan darahmu yang kudus Sekarang sampai selama-lamanya Amin Teman-teman dipersilahkan duduk kembali Dan kita memuji Tuhan dari buku Endes sekolah minggu nomor 2 Ayat yang pertama Adalah sukacita Mari teman-teman kita nyanyikan Sebanyak dua kali Dengan penuh sukacita Adalah sukacita di hatiku Di hatiku Di hatiku Adalah sukacita Di hatiku Diberikan Tuhanku Aku bersyukur Aku bersyukur Bersuka cita Kasih Tuhan Diam di dalamku Aku bersyukur Bersuka cita Kasih Tuhan Diam di dalamku Teman-teman kita nyanyikan sekali lagi Adalah sukacita di hatiku Adalah sukacita di hatiku Adalah sukacita di hatiku Adalah sukacita di hatiku Diberikan Tuhanku Aku bersyukur Bersukacita Kasih Tuhan Diam di dalamku Aku bersyukur Bersyukur Bersuka cita Kasih Tuhan Diam di dalamku Marilah kita mendengar hukum Tuhan Untuk minggu ini Yang diambil dari Hukum Taurat pertama Sampai dengan yang ke-10 Titah pertama Akulah Tuhan Allahmu Seru Tuhan kita Tidak boleh ada Allah lain Kecuali aku Titah kedua Jangan perbuat bagimu Patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit Atau yang ada di bumi Atau yang ada di dalam air Di bawah bumi Untuk disembah Atau dituruti Titah ketiga Jangan menyebut nama Tuhan Allah Dengan sembarangan Sebab Allah Akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya Titah keempat Ingat dan kuduskanlah hari sabat Enam hari lamanya engkau bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi pada hari ketujuh Ialah sabat bagi Allah Tuhanmu Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu Juga anakmu laki-laki atau perempuan Pembantumu laki-laki atau perempuan Ternakmu atau orang lain Yang berada di tempat kediamanmu Sebab Allah menciptakan langit dan bumi Dan segala isinya Di dalam enam hari Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu Dan menguduskannya Titah kelima Hormatilah ayah dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Titah keenam Jangan engkau membunuh Titah ketujuh Jangan engkau berjinah Titah kedelapan Jangan engkau mencuri Titah kesembilan Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia Titah kesepuluh Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau keledainya Atau apapun yang dimiliki sesamamu Marilah kita berdoa Meminta kepada Tuhan Untuk melakukan sesuai dengan hukumnya Ya Tuhan Allah Kuatkanlah kami Melakukan yang sesuai dengan hukummu Amin Ya Bang Ciko Jadi kita sudah mendengarkan hukum Tuhan 1-10 Nah hukum Tuhan itu Diberikan agar kita mempunyai koridor Kalau di jalan itu kayak lampu merah Rambu-rambu Yang harus kita Patuhi Dan pasti Tuhan akan pimpin kita Untuk melakukan segala perintah Tuhan Seperti lagu berikut ini Kidung Jemaat 413 Ayat 1 dan 3 Tuhan pimpin anakmu Ayat 3 Kita bangkit berdiri ya Tuhan pimpin anakmu Agar tidak tersesat Agar tidak tersesat Akan jalan seteru Bila kau tetap dekat Tuhan pimpin Terus hidup berat Akan jalan seteru Tegang tanganku Erat Teman-teman mari kita bangkit berdiri Terima kasih Harus hidup menderang Agar jangan tersesat Pegang tanganku heran Marilah kita bersama-sama merendahkan diri Untuk mengakui dosa-dosa kita Ya Tuhan Allah Bapak kami yang maha kuasa Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercelah ini Kami datang ke hadapanmu Mengaku segala dosa dan kesalahan kami Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan Kami sering melanggar hukummu Ya Tuhan kami Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu Oleh karena kemurahanmu Ya Tuhan Lapangkanlah hatimu terhadap kami orang berdosa ini Amin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Marilah mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Supaya dalam dia kita dibunarkan oleh Allah Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Amin Teman-teman dipersilahkan duduk kembali Dan saatnya kita mau menyanyi kembali dari buku ND nomor 190 Ayat 1 dan sampai ayat yang kedua Yaitu Las Rohaku Situtu Mari teman-teman kita nyanyikan dengan penuh sukacita Terima kasih atas dukungan Anda 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 Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Letare ini Yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1-7 Marilah kita membacanya secara bergantian Dan di ayat terakhir kita baca bersama-sama Perumpamaan tentang domba yang hilang Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka bersumut-sumutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka Siapakah diantara kamu yang mempunyai 100 ekor domba Dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira Dan setibanya di rumah Ia memanggil sahabat-sahabat Dan tetangga-tetangganya Serta berkata kepada mereka Bersukacitalah bersama-sama dengan aku Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan Sama-sama kita membaca Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada sukacita di sorga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada sukacita Karena 99 orang benar Yang tidak memerlukan pertobatan Demikian firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Dan memeliharanya Amin Ya Bang Jiko Lagu berikut ini Bercerita tentang Yang tadi Nas yang tadi itu kan Ya betul Perupaman tentang gembala yang Kehilangan dombanya Terus dia Mencari Mencari Yang satu lagi Yang satu lagi Nah itu ibarat kita Manusia yang berdosa Tuhan Yesus itu selalu akan mencari kita Untuk Yang berdosa Yang berdosa ini Agar kita kembali kepadanya Agar kita memperoleh Kehidupan yang kekal Mari kita bernyanyi teman-teman Dari buku ND Sikola Minggu nomor 64 Ayat 1 sampai 2 Gembala baik bersuling dan merdu Kita berdiri di ayat yang kedua Gembala baik bersuling dan merdu Membimbing aku pada hati Dan memberikan aku berdiri Dim padaku Kutijau berkenan Oh gembala Kutu itu Tuhan ku Membuat aku Kutra unik Mengalir dan Melayu pasiku Kuasa damai Jalan menik Mari teman-teman kita bangkit berdiri Kepada domba haus dan lesu Gembala baik memberikan air segar Yang kemampu haus dan senang Yang kemampu haus dan senang Di bernyanyi air segar Kuasa damai jelang bening Oh gembalaku itu Tuhanku Membuat aku tentram hendir Mekalir dalam sungai pasiku Kuasa damai jelang bening Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia Kita bersama-sama mengucapkannya Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan Yang turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari sana akan datang kelak Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Dan adanya satu gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Shalom Berjumpa lagi dengan Kak Sabrina Dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praramaja 27 Maret 2022 Berikut Warta Sepekan Firman Tuhan Dari Amsal 3 ayat 16 Umur panjang ada di tangan kanannya Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Pendeta Majelis Gereja Dan guru-guru skala minggu Mengucapkan Selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati Sehat selalu dan panjang umur Untuk yang berulang tahun Mulai tanggal 21 Maret sampai 27 Maret 2022 Mari teman-teman semua Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun Bagi teman-teman kita yang berulang tahun Seminggu ini Dengan bernyanyi Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Kami ucapkan padamu Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati Kami selalu berdoa Agar kau tetap setia Melayani Yesus Tuhan dan Raja kita Kami ucapkan padamu Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Ingat setelah beribadah online Adik-adik mengisi presensi pada MyASM Adik-adik dapat menggunakan link yang ada di bawah ini ataupun dengan cara mendownload aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian Nah persiapan untuk bahan ajar minggu 3 April 2022 diambil dari Nas Kejadian 1 ayat 26-31 Dengan tema, Kristus adalah tujuan iman kita Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya Nah demikian warta skala minggu dan prarameja dalam sepakan Mari kita menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Oke teman-teman tadi kita sudah pengakuan iman warasuli kak Nah sekarang kita mau menyanyikan ND sekolah minggu Nomor 160 ayat 1 sampai ayat yang kedua yaitu pada hari ahad Kak, ahad itu apa ya kak? Hari minggu bang Nah hari minggu, jadi kita saatnya hari minggu ngapain kak? Ibadah Ibadah Nah yuk teman-teman kita nyanyikan pujian ini Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita Pada hari ahad ini Kau didatang Tuhanku Tuhan sudah berikan berkat Rahab ibu yang lalu Kami puji, kami puji Kecintaan Tuhanku Teman-teman kita nyanyikan ayat yang kedua Karang ini kami datang berpakti pada Tuhan Dengan sangat berlah hati Ku menantikan teman Yang kau embahkan pada kami Kasih harap dan iman Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian Amin Adik-adik yang berbahagia Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Pra remaja Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa Luar biasa, baik, hebat Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu hari ini Tertulis di dalam kitab Masmur Pasal 59 Ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18 Adik-adik bukal kitabnya Karena ini hanya dua ayat Maka kita membaca bersama-sama ya Masmur Pasal 59 Ayat 17 hingga 18 Kita baca bersama-sama Dua, tiga Ya Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu Sebab engkau telah menjadi kota bentengku Tempat pelarianku pada waktu kesesakanku Ya kekuatanku Bagimu aku mau bermasmur Sebab Allah adalah kota bentengku Allahku dengan kasih setianya Amin Demikianlah firman Tuhan Adik-adik mulai dari tadi pagi Sudah mencek handphonenya belum? Sudah megang Apa yang di cek? Media sosialnya? WA-nya? Fotonya yang di upload kemarin? Yang di posting? Atau mencek Sudah bagaimana kelanjutan permainan Yang kemarin? Ayo siapa disini? Enak gak sih main game itu terus? Enak ya? Bahagia gak? Wih bahagia Mantep Tapi kalau itu membuat bahagia sampai berapa lama ya? Selamanya boleh membuat bahagia Sampai baterai habis? Kira-kira apa yang membuat manusia berbahagia ya? Bersuka cita Hari ini kan Tema kita Bersuka cita di dalam Tuhan Kalau kita bilang bersuka cita itu Sederhananya berbahagia Main game itu udah cukup bersuka cita gak? Oke Boleh bersuka cita Ada yang bilang sederhana itu bahagia Yang penting WA-nya dibalas cem-cemannya Udah bahagia Ciii Yang punya cem-ceman Buat iri yang belum punya Atau Bahagia itu sederhana Yang penting bisa ngeboba Dapat minuman boba Atau Ya Makanan yang kekinian Apa itu? Arsik Pakai anda liman Itu buat bahagia belum? Makanan kekinian Aneh sih ya Oke Banyak orang membuat orang bahagia Bersuka cita Tapi Apanya sebenarnya yang paling bersuka cita? Apakah karena gadgetnya keren? Apakah karena penampilannya yang good looking? Yang bisa kayak ngartis-ngartis Korea Kumaha Damang? Atau Karena nilainya keren? Firman Tuhan hari ini Mengatakan bersuka cita Ternyata berbeda dari hal-hal seperti itu Daud Bersuka cita dalam hidupnya Ini kenapa ya? Gara-gara apa ya? Nah Kita lihat dulu ceritanya ya Nah ceritanya gini Daud Dia Mau Dibunuh oleh Raja Saul Karena Raja Saul cemburu Iri sama Daud Waktu itu Daud berperang Bersama dengan Saul Tapi Orang-orang Lebih memuji-muji Daud Kalau sama Saul Hurid Raja Saul keren Dia membunuh banyak musuh Tapi ketika Daud datang Wah sorakannya lebih lagi Daud Daud Kira-kira gitu ya Hebat Daud Dia membunuh Berlaksa-laksa Beribu-ribu musuh Lalu Raja Saul mikir Loh Kok saya dikatakan Membunuh banyak musuh Tapi Daud malah dibilang Membunuh berlaksa-laksa Beribu-ribu musuh Dikalahkan oleh Daud Panas telinganya Mulai dari situ Saul merasa Wah ini Daud ancaman nih Seharusnya aku yang paling keren Aku yang jadi bintangnya Aku yang di kameranya keren Bukan Daudnya Kok malah Daud Gitu Nah akhirnya Dia menyuruh orang Untuk membunuh Daud Lalu Di dalam Apa namanya Di dalam ketertekanan itu Malah Daud bilang Tetapi aku mau menyanyikan Kekuatanmu Pada waktu pagi Aku mau bersorak-sorai Karena kasih setiamu Tau gak sih kalian Di malam hari pun Seharusnya Daud Tidak nyenyak tidur kan Siapa disini yang sudah Selesai ujian Yo Yang kemarin pas ujian Enak gak tidurnya Enak aja sih B aja Luma Biasa Tapi coba tanya yang lain Mama-papanya tenang gak tidur Lu yang ujian Mama-papa tenang gak tidur Enggak Bagaimana nanti nilainya Bagus kan Atau juga ada kawan-kawan kita Gak nyenyak tidur kan Pas ujian Aduh besok gimana Ya ujian Aduh Gimana besok bisa aku jawab gak Banyak yang begitu Itu masih ujian sekolah Daud yang dihadapi Ujian nyata Cuy Hidupnya Nyawanya Diancam Disitu ada prajurit Yang siap-siap Membunuh Daud Lalu bagaimana Kok malah Daud bilang Hatiku memuji-muji Kayaknya kelise banget ya Mungkin gak sih Kayak gitu Jadi Udah tahu situasi Gak enak Tapi malah Atau kayak orang-orang Kekinian Pergi melayat Ke rumah duka Lalu Ke rumah dukanya Kalau fotonya jelek Dihapus lagi Ah tunggu dong Tunggu dong Ayo senyum Lihat kamera Lihat kamera Say cheese In 3, 2, 1 Go Padahal Opungnya lagi meninggal kan Gimana Ini aneh Nah Lalu dikatakan Dia kemudian Engkau yang telah menjadi Kota bentengku Tempat pelarianku Pada waktu Kesesakan Daud kan dikejar-kejar Tapi dari pengalaman Ada sesuatu yang berbeda Kemudian ditambah lagi Di ayat 18 Ya kekuatanku Bagimu aku mau bermasmur Sebab Allah adalah Kota bentengku Allahku Dengan kasih setianya Artinya Musuh Daud Jelas nyata Ada di hadapannya Prajurit-prajurit Yang mau membunuh dia Nyata ada di hadapannya Bahkan suatu ketika Saul Nyata benar-benar Di hadapannya Membawa pedang Mau membunuh Daud Tapi kenapa Daud bisa Mau Bersuka cita Kenapa Daud bahkan Memuji-muji Dan bersorak-sorak Kepada Tuhan Nah Alasannya dia bilang Begini Karena Tuhan itu Kota bentengku Tuhan itu penolongku Dan Allahku yang penuh Dengan kasih setia Tempat pelarianku Kemana Daud berlari Kepada Tuhan Ternyata Justru Suka cita Daud Ada Karena dia tahu Tuhan melindunginya Bila Tuhan yang sudah Melindungi Prajurit mana yang Sanggup bertempur Melawannya Coba Kalau sudah Tuhan Yang melindungimu Siapa yang Sanggup untuk Menjatuhkanmu Kalau Tuhan Yang sudah Memegang tanganmu Siapa di dunia ini Yang boleh menjatuhkanmu Kalau sudah Tuhan Yang memimpin Masa depanmu Siapa yang Bisa mengambil itu Kalau Tuhan Yang sudah Menentukan Perjalanan hidupmu Siapa yang Akan merubah itu Tidak ada yang bisa Maka Daud Dalam hidupnya Dia bilang Oh kawan Aku tahu Lu Mau mengambil Nafasku Lu mau Ngambil hidupku Lu bawa pedang Tapi Aku Dilindungi Oleh Tuhanku So My God Enough Is enough Tuhanku cukup Dan Tuhanku Teramat Sangat cukup Kan itu juga Yang dia katakan Untuk melawan Guliat waktu itu Daud berkata Hai Guliat Engkau datang Dengan pedang Tapi aku datang Dengan nama Tuhanku Selesai sudah Daud Ternyata ini Suka citanya Adik-adik Tadi kita berkata Bahwa Ya handphone Game Atau apapun bisa Membuat bersuka cita ya Tontonan yang enak Di Netflix Atau di Youtube Atau Tontonan menonton Orang yang menonton Pun terkadang Menyenangkan Dan terkadang Juga memang Itu hanya Sementara Bagaimana kalau Baterimu tadi habis Bagaimana kalau Kuotamu habis Bagaimana kalau Wifi itu mati Diganti password Sama mama Atau sama bapak Atau sampai sekali Bulan ini Kamu gak dikasih Jatah kuota DL dong Derita lu Suka citamu Masih ada gak Mungkin Ya rambutmu keriting Wajahmu keriting Bibirmu juga keriting Gak ada Suka cita lagi Ya ada yang Seperti itu pengalaman Ada yang Ini bukan curhat ya Nah Adik-adik ternyata Sama dengan hidup kita Suka cita itu Adalah perintah Tuhan Tuhan menginginkan kita Sungguh-sungguh Bersuka cita Maka Tuhan katakan Bersuka citalah Sekali lagi Kukatakan Bersuka citalah Sehingga Suka cita bukan Pilihan Tapi perintah Tuhan Sendiri Supaya hidup kita Hidup anak-anaknya Hidup kalian Hidupmu itu Bersuka cita Oleh karena itu Sekarang keputusan Di tanganmu Kamu mau bersuka cita Atau tidak Kenapa? Karena Tuhan Sudah aturkan Tidak ada yang lain Persoalan itu ada Ketakutanmu ada Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu khawatirkan? Masuk sekolah mana ya? Nanti nilainya bagus gak? Aduh aku takut Nanti suatu saat Bagaimana kalau Papa Mama tidak ada Atau Aduh aku takut Bagaimana pas dia Aku tembak Malah Dia gak mau Atau belum ditembak aja Udah nolak Takut Atau Gimana ya Nanti kalau teman-temanku Meninggalkan aku Ya gaya aku sudah Tidak enak lagi Bisa seperti itu Tapi lihat Kira-kira kita Butuh makan pada saat apa ya? Laper Iya kan? Berarti Seperti itu juga Kita Tidak membutuhkan makanan Ketika kita tidak lapar Berarti Kita Butuh Suka cita Dan Bersuka cita Bukan karena Tidak ada hal yang kita Perlu takutkan atau khawatirkan Setiap hari akan ada Berganti-ganti Akan ada yang kita takutkan Tapi justru Di sana kita Diperintahkan Tuhan Untuk bersuka cita Bersuka cita Karena kita tahu Hanya Tuhan Yang menjadi penolong kita Dan dia tetap setia Bersama dengan kita Tidak ada yang lain Aku bersuka cita Meski banyak yang harus Kukhawatirkan Banyak yang harus Kutakutkan Tapi ku tahu Tuhan penolongku Dan Tuhan yang sudah Menentukan masa depanku Sehingga meskipun aku takut Masa depanku sudah Di tangan Tuhan Dan diatur oleh Tuhan Jadi adik-adik Sekali lagi Bersuka cita Bukan karena kita Lagi mengikuti tren Bukan karena kita Lagi menjadi tren Di antara teman-teman Atau karena kita menjadi Geng kita yang terhebat Game kita yang paling kuat Foto kita yang paling hebat Atau gaya kita yang paling nyentrik Tuhan memberkati adik-adik semua Kita berdoa Tuhan Yesus Engkau Tuhan Yang merancangkan masa depan kami Engkau Tuhan Yang selalu bersama dengan Anak-anakmu Yang engkau kasihi Anak-anak praramaja Di gerejamu Di HKB Perawamangun ini Adalah anak-anak Yang Tuhan senantiasa lindungi Tuhan senantiasa pelihara Dan Tuhan senantiasa cukupkan Ini anak-anak muda Anak-anak yang masih belia Tapi kami percaya Di dalam kebeliaan Masa depan mereka Sudah Tuhan aturkan Masa depan anak-anak ini Tuhan inginkan Di dalam kecemerlangan Dan kebahagiaan Oleh karena itu Tuhan Jangan biarkan anak-anakmu ini Dikuasai oleh kekhawatiran Ketakutan Atau apapun Sehingga hidup mereka Tidak bersuka cita Biarkan Di masa muda mereka ini Banyak hal yang boleh Mengganggu hidup mereka Tuhan tetap memberikan mereka Semangat Suka cita Kegembiraan Setiap harinya Sehingga Mereka boleh menjadi Kegembiraan Di tengah-tengah Keluarga mereka Membuat orang tuanya Berbahagia Dan membuat Kakak adik Saudaranya Berbahagia Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Ya teman-teman Semua yang di rumah Bang Ciko Tadi kita sudah mendengarkan Firman Tuhan Bahwa kita bersuka cita Karena penyertaan Tuhan Bukan karena gadget Tadi ya Atau yang lain-lainnya Nah Sekarang Saatnya kita Memberikan persembahan Yang terbaik Untuk Tuhan Seperti tertulis Dalam Amsal 11 Ayat 25 Siapa banyak Memberi berkat Diberi kelimpahan Siapa memberi minum Ia sendiri Akan diberi minum Adik-adik Teman-teman semua Dapat memberi bantuan Kepada Dapat meminta bantuan Kepada mama papa Maksudnya Untuk memberikan Persembahan Tiga cara mudah Dalam memberikan Persembahan Yang pertama Dengan cara Setor Kebenda hara gereja Atau cara yang kedua Dengan scan QR code Berikut ini Atau cara yang ketiga Dengan transfer Ke rekening gereja Di bawah ini Sambil kita bernyanyi Dari buku NDSi Koleminggu Nomor 20 Bawah Persembahanmu Kita bernyanyi Ayat 1 dan 2 Ayat yang kedua Kita bangkit berdiri Bawa Persembahanmu Bawa Persembahanmu Dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu Janganlah jendut Bawa Persembahanmu Bawa dengan suka Bawa Persembahanmu Tanda suka ciltamu Bawa Persembahanmu Bawa Persembahanmu Ucaplah syukur Mari teman-teman kita bagi semua Rahmat Tuhan padamu Tidak tertandingi Oleh apa saja pun Dalam dunia Kasih dan karunia Kasih dan karunia Sudahkah terima Bawa Persembahanmu Tanda suka ciltamu Bawa Persembahanmu Ucaplah syukur Marilah kita berdoa Untuk menyerahkan Persembahan kita Kepada Tuhan Kita berdoa Ya Allah Bapak kami Yang di surga Kami mengaku Bahwa Tuhan adalah Sumber dari segala Karunia yang melimpah Dalam kehidupan Kami masing-masing Sebahagian daripada Karunia itu Kami serahkan kembali Sebagai Persembahan Kepada Tuhan Terimalah Dan berkatilah Persembahan umatmu ini Agar dapat kami Pergunakan untuk Pekerjaan dan Pelayanan Kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami Untuk mengenal Betapa banyak berkat Dan karunia Yang kami peroleh Dari Tuhan Supaya kami Senantiasa bersyukur Kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan karuniamu Tuhan karuniamu Roda jiwaku semua Nyawa juga hidupku Harta milikmu semua Tuhan ku serahkan padamu Untuk sama lamanya Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Telah mempunyai orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Amin 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 Adik-adik praremaja Atas nama seluruh pelayan Minggu hari ini Pendeta Parhalado Dan song leader Tim musik Dan tim multimedia Mengucapkan selamat hari minggu Untuk adik-adik sekalian Tetap semangat Dan jaga Kesehatan Dadah Tuhan Yesus memberkati Tetap jaga kesehatan Rahmat Tuhan padamu Tidak tertandingi Oleh apa saja pun Dalam dunia Kasih dan karunia Kasih dan karunia Sudah kau terima Bawa persembahanku Tanda sukacipanku Bawa persembahanku Ucaplah syukur Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih atas dukunganmu